Pemirsa Jumat 20 Mei 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi bersama Wakil Wali Kota Jambi Maulana menerima predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP bertempat di kantor BPKRI Perwakilan Jambi. Penerimaan predikat opini wajar tanpa pengecualian ini merupakan hasil dari laporan keuangan pemerintah daerah Kota Jambi atau LKPD Kota Jambi dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Disampaikan oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jambi MA Fauzi mengatakan bahwa masih ada beberapa catatan yang disampaikan oleh BPKRI mengenai pemerintah Kota Jambi. Fauzi menjelaskan beberapa yang harus segera diperbaiki yaitu mengenai aset kepemilikan pemerintah Kota Jambi, kelebihan bayar terkait pihak ketiga, dan potensi kehilangan pendapatan daerah Kota Jambi. Alhamdulillah Kota Jambi mendapat WTP untuk kali ke-6, dan WTP ini sebenarnya bukan istilahnya itu. Pemerintah Kota Jambi sudah clear semua permasalahan, tapi tidak ada masalah aset yang masih ada beberapa aset yang belum tercatat di dalam kepemilikan dari Pemerintah Kota Jambi. Kemudian ada kelebihan bayar dari PU, itu terhadap yang ketiga, lebih kurang 2 miliar lebih. Kemudian ada potensi kehilangan pendapatan lebih kurang 500 juta. Sandi Cek TV melaporkan